Hai berjumpa kembali dengan swan tutorial channel disini saya akan membahas tentang cara mengambil satu atau dua angka di belakang koma nah misalnya kita mempunyai data seperti ini disini ada nilai bermacam-macam nilai misalnya 58,97 68 seperti ini dan 67,54 24 dan seterusnya ke bawah nah bagaimana cara kita mengambil satu atau dua angka di belakang koma cara cukup mudah kita tempatkan busi kursor sini yang pertama kita akan mengambil dua angka di belakang koma kita tekan sama dengan kita gunakan rumus round Hai seperti ini lalu buka kurung lalu nombornya kita pilih yang bagian ini ya lalu koma dan ketik angka 2 Hai kenapa angka 2 karena kita akan mengambil dua angka di belakang koma lalu Hai tep kurung dan enter nah hasilnya seperti ini jadi nilai 58,97 68 Hai menjadi 58,98 lalu kita Hai besikan sudut bawah kanan lalu kita tarik ke bawah seperti ini ya sehingga data-data ini sudah berubah menjadi dua angka di belakang koma lalu selanjutnya di bagian satu angka di belakang koma caranya cukup mudah dan prosesnya sama kita ketik sama dengan drone Hai setelah ditemukan rumah sini klik dua kali lalu pilih data nilai ini lalu koma dan ketik angka satu kenapa disini angka satu karena kita akan membulatkan satu angka di belakang koma lalu tep kurung dan enter nah hasilnya seperti ini lalu adakan kursor di sudut bawah kanan lalu kita tarik seperti ini nah jadi nilai ini menjadi satu angka di belakang koma ya seperti ini semoga tutorial ini dapat bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih